Tim sekelompok pendakitu atau sapatu terdiri dari 6 orang lanjut usia menaklukkan sejumlah gunung tertinggi di Maluku Utara. Untuk menyambut atau merayakan HUT ke-77 Republik Indonesia, mereka menargetkan 7 gunung di Maluku Utara ini akan diselesaikan pada 19 Agustus 2022 mendatang. Bagaimana perjuangan mereka selama ini dan juga pengalamannya di sana? Kami sudah terhubung dengan rekan Yunita Kaunar, reporter dari Tribun Ternate yang akan menginformasikan selengkapnya. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan daya di studio. Dapat kami laporkan langsung dari Kota Ternate, Maluku Utara bahwa 6 pendaki ini berasal dari pekan baru Riau. Mereka tiba di Ternate pada 3 Agustus 2022. Kedatangan mereka dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77, ke-77 tahun sekaligus mereka mendaki 7 gunung tertinggi di Maluku Utara. Untuk gunung yang pertama didaki merupakan gunung Kiematubu berada di kota Tidore Kepulauan dengan ketinggian gunung Kiematubu mencapai 1.730 mdpl. Selanjutnya, mereka kemudian mendaki gunung yang berada di Halmehera Barat, yaitu gunung Gamkonora dan juga gunung Tobaru. Hingga saat ini setelah kami konfirmasi pada Senin, tanggal 15 Agustus 2022, mereka telah mendaki sebanyak 5 gunung. Sementara mereka telah baru turun saja dari gunung tertinggi, yaitu gunung yang berada di Halmehera Selatan, yaitu gunung selanjutnya mereka melanjutkan ke gunung Kiabesi. Jadi untuk gunung Kiabesi ini sendiri mereka bakal tempuh besok pada pagi hari. Jadi dari kelompok sepatu atau pendaki gunung tertua, usia mereka tidak lagi muda karena rata-rata berada di usia 50 tahun. Namun ketika dijumpai Tribun Ternate pada minggu kemarin, ternyata mereka masih sangat fit dalam menjangkau gunung-gunung yang ada di Maluk Utara. Ia pun mengatakan salah satu, itu Watim, mengatakan bahwa ternyata kalau rata-rata dari kesulitan menangi gunung di Maluk Utara itu semua sama karena gunungnya berbentuk vertikal dan juga jalur tempuhnya cukup menanjak. Jadi tidak ada space untuk mereka berteduh di perjalanan. Jadi mereka memutuskan terus berjalan hingga ke puncah kemudian balik karena ditargetkan untuk tiba di tujuh gunung pada 19 Agustus 2022. Maka setelah dari Halmehera Selatan mereka lanjut lagi ke Halmehera Utara dan gunung lama-lama, Kota Tribun Ternate merupakan gunung terakhir yang akan mereka daki. Namun sejauh ini mereka mengungkapkan bahwa jalur tempuh yang mereka lakukan untuk mendaki gunung hanyalah hobi semata. Dan hobi ini telah digelutinya pada tahun 2021. Ketua Tim juga mengungkapkan bahwa setelah tiba di gunung di Maluk Utara atau tal gunung yang telah didaki sebanyak 44 gunung untuk seluruh Indonesia. Untuk wilayah timur merupakan target terakhir dari mendaki mereka. Nah untuk sejauh ini soal kendala di lapangan mereka merasa tidak ada kendala sama sekali karena ini menjadi hobi mereka untuk menjelajah seluruh gunung yang ada di wilayah Indonesia terutama di wilayah timur yang jadi target terakhir. Sehingga mereka berharap mereka bisa kembali lagi ke Maluku Utara dan bisa mendaki seluruh gunung yang ada di Maluku Utara. Seperti itu dia kami kembalikan ke studio. Terima kasih telah menonton!